Beberapa hari yang lalu, gue sudah baru membuat strategi TH9 terbaik versi 2024, dan sekarang adalah versi TH8-nya cuy. Yaudah semuanya, kembali lagi di channelnya Cifraizu. Di video kali ini, gue bakalan bahas tentang strategi TH8 terbaik 2024 versi gue sendiri ya. Nah, sebenarnya tuh banyak banget untuk strategi TH8, tetapi disini gue cuma ngambil 3 contoh saja ya. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung aja ke contoh yang pertama, naga balon. Nah, untuk pasukan ini jelas OP banget di TH8, tetapi disini gue ada yang sedikit berbeda ya, yaitu dari komposisi pasukannya. Oke, kita ambil ke contoh yang pertama ya, disini sengaja gue pakai base sendiri, soalnya kalau mau nyari sendiri di farming itu gak bisa bang, dropi gue kecil. Nah, untuk basic penggunaan naga, kalian harus memperhatikan posisi air defense base lawan, kemudian si CC, dan posisi air sweepernya. Oke. Nah, kalau sudah, kamu bisa menghilangkan 2 air defense yang berada di jangkauan air sweepernya. Nih, contohnya kayak gini. Dan untuk sisa 1 air defense-nya, itu kamu hancurin menggunakan sui hero ya, yaitu menggunakan barbarian king, dibantu pasukannya. Dan untuk pasukan naganya, ya tinggal tebar aja. Oke, disini gue ada 1 tip secara menggunakan petir ya, biasanya kan kalian ngekliknya pas di tengah-tengah air defense, jangan di situ, tapi kekliklah di bagian sini. Kenapa? Supaya bangunan di sekitarnya itu terkena damage. Nah, di bawahnya juga sama, kamu klik di bagian sini, kemudian gempanya, kamu taruh di bagian sini, otomatis mengenai bangunan di sekitarnya. Nah, kalau sudah kayak gini, kamu tinggal bermain sui hero dulu nih ya, jangan tebar naga dulu, sabar. Kita harus bisa memakatkan hero raja ini, supaya serangannya lebih maksimal. Di bagian sini, gue sengaja menggunakan balon ya, untuk memotong bagian actor tower-nya ya, soalnya itu sangat penting. Nah, kalau sudah, nanti hero rajanya itu bakalan masuk, kemudian gue bakalan ability ya. Oh iya, di sini gue lupa satu hal, di sini gue menggunakan ability gempa dan bola berduri, tujuannya adalah untuk mendapatkan bangunan tertentu. Nah, semisal dirasa sudah cukup untuk hidro rajanya, barulah kamu turunkan balon dulu, baru disusul sama naganya ya. Jadi tugas balon di sini tuh cuma sebagai tameng aja ya, tameng untuk mendeteksi jebakan balon hitam, soalnya ya senjata utama kita tuh bukan balon, melainkan si naga kita ini. Jadi gitu aja sih, kalau untuk cara memakai naga, tinggal kalian sebar-sebar aja, dan kalian tau lah ya, apa yang terjadi. Kita masuk ke pasukan kedua, yaitu Gowipay. Nah, untuk pasukan Gowipay atau Gowipay yang satu ini, merupakan salah satu pasukan terbaik di TH8 yang versi daratnya ya. Dan untuk komposisi pasukannya, gak usah aneh-aneh, kayak gini aja, CC-nya ya PK aja lah ya, yang standar. Dan untuk ability hero rajanya, gue menggunakan gempa dan bola berduri. Nah oke, kita langsung aja ambil contohnya ya, jadi tuh bentuk base-nya kayak gini. Nah, basic penggunaan Gowipay itu kamu cukup tandain aja hero raja dan CC. Ya, karena habis itu kamu tinggal turun aja nih pasukannya dari mana, terserah kalian. Ambil contoh aja, gue bakalan turun dari sana, pertama gue bakalan taruh golem, kemudian 3 PK ya, satu ke kiri, kemudian satunya ke kanan, nanti tuh satunya di bagian tengah sama hero raja dan CC-nya. Habis itu yaudah, kamu tinggal taruh wizardnya disini 3, sini 3, dan disini 2. Dan langkah terakhir ya, kamu tinggal mainkan aja nih WB-nya, sesuaikan dengan kondisi. Oke, langsung aja kita ke contoh penyerangannya ya. Jadi pertama kita harus turunkan dulu yang namanya golem di bagian kanan-kiri, kemudian kamu taruh PK ya. Kanan-kiri tengah, kemudian kamu taruh wizard 3, sini 2, sini 3. Kemudian hero rajanya di bagian tengah, sama CC-nya juga. Nah, jangan lupa juga, kamu harus nurunkan WB ya, jadi setiap tembok itu kamu taruh aja maksimal 2 ya, itu otomatis bakalan hancur temboknya. Nah, kalau misalnya ada CC, kamu kasih poison spell, kemudian kamu kasih rage spell, ya kayak gini. Habis ini kamu tinggal gunain ability aja, tapi kalau perlu ya, atau kalau misalnya belum perlu, ya kamu bisa tahan dulu sampai rajanya itu menemukan titik yang pas ya. Dan kalian kalau misalnya takut sama CC naga, ya kalian tinggal taruh aja tuh, di belakangnya tuh kamu kasih wizard. Udah deh ya, disini gue kasih poison untuk hero rajanya, kasih minion, kemudian gue ability hero rajanya, otomatis mendapatkan bagian sana. Dan disini kita masih ada 2 spell ya, rage spell dan healing spell, ini nanti gue bakalan taruh aja di bagian sini. Nah, di bagian sini, habis itu yaudah, selesai kan gitu doang ya, tinggal sebar-sebar doang, habis itu ya base-nya bakalan rata no. Kita lanjut ke pasukan ketiga, Pewiho. Nah, untuk komposisinya kurang lebih ya kayak gini, untuk spellnya kayak gini, dan CC-nya masih menggunakan yang kayak tadi, menggunakan PK. Atau kalian bisa gunakan Hawk Raider ya. Dan untuk equipment hero rajanya, gue menggunakan gempa bola berduri. Kalau misalnya gak punya bola berduri bang, pake aja sarung tinju. Kalau gak punya, pake aja yang rage file. Oke, kita baca dulu base-nya ya, kurang lebih bentuk base-nya kayak gini. Nah, untuk basic penggunakan Pewiho, kamu perhatikan dulu yang namanya isi CC dan hero raja. Kemudian, kamu tandain juga bomb tower, dan juga beberapa wizard tower. Karena ya, kedua defense ini itu sangat berbahaya untuk pasukan Hawk Raider kalian. Tapi di sisi lain, 2 pertandaan ini sangat mengganggu. Nah, untuk cara penurunannya, kamu tinggal ambilnya aja nih, mau ambil dari mana. Misal gue ambil dari sana, itu artinya gue harus turun pasukan PK-nya sebelah kanan-kiri. Nanti dia ke arah sana, yang satunya itu ke arah sana. Kemudian pasukan hero rajanya, itu kalian giring aja ke bagian tengah base ya. Contohnya ya, di bagian sini. Jangan lupa juga, kalian harus menggunakan wizard ya. Karena itu sangat penting cuy. Setelah pasukan pertama dikerahkan, kamu nanti bakalan mendapatkan setengah base, dan juga memancing isi CC-nya. Dan langkah terakhir, kamu tinggal turunkan Hawk Raider aja di masing-masing defense ya. Jadi, 1 defense itu jatahnya 2 Hawk Raider. Oke, langsung aja, kita bakalan turunin dulu Archer ya. Kanan-kiri untuk mendapatkan Builder, kemudian gue bakalan taruh PK-1. Gue taruh wizard-nya di sini 3 ya. Nah, taruh sini. Kalau sudah, kamu tinggal bermain PK lagi di sebelah kiri. Kamu taruh 3, usahakan si wizard-nya tuh gak kena hit, barulah kamu turunkan pasukan kamu di tengah bagian sana. Nah, bagian sini, usahakan PK-nya ke atas ya. Untuk mengalihkan perhatian, di sini gue kasih WB, kemudian gue bakalan taruh lagi WB di bagian tengah ya. Nah, bagian sini. Dan setelah itu, kamu tinggal lihat aja posisi PK kamu yang di sebelah kanan dan kiri. Di sini butuh bantuan, berarti kamu taruh 2 Hawk Raider, dan lusit CC-nya sudah kepancing. Kamu taruh poison di bagian sini, kemudian kamu taruh red spell dan healing di bagian sana untuk melindungi si wizard dan memperkuat wizard-nya. Kemudian untuk hero rajanya, ini gue bakalan gunain ability-nya di bagian sini. Nah, semisal si naganya tuh masih hidup, kamu tinggal taruh aja beberapa pasukan kalian di belakangnya, otomatis bakalan menghancurkan ACCC-nya. Nah, di sini itu sudah hancur base-nya ya. Kamu tinggal taruh aja 2 Hawk kayak gini di masing-masing defense. Sangat mudah kan? Dan terkait Hawk, sebenarnya kamu mau nyicil atau mau kamu tumpuk, gak masalah. Yang penting saran gue satu sih ya. Kalau misalnya kamu mau numpuk itu, jangan semuanya diturunin, tapi sisain beberapa. Karena kita gak tau nih, kalau misalnya ada giant bomb ya, Hawk Raider yang mau mati semua dong. Oke cuy, mungkin gitu aja ya untuk strategi TH8 terbaik menurut gue. Sebenarnya masih banyak sih ya strategi lain, misalnya kayak pasukan Valkyrie, Pekasmes, ataupun Golem Samahawk. Semuanya tuh tetep OP, tinggal gimana cara kamu makanya ya. Oke, mungkin gitu aja ya. Semoga video ini bermanfaat dan kita jumpa lagi di video selanjutnya cuy.